Musik Sekarang saya lagi ada di desa Kolser bersama Bapak Iwan dan anak-anak Saya ingin memancing ikan pusakanya dengan cara yang unik Cuma dengan panah sama karet Ikuti jejak saya, jejak putu alam Keterbatasan alat membuat anak-anak pesisir pantai lebih kreatif Mencari ikan dengan cara unik menjadi kesenangan tersendiri bagi mereka Besi bekas payung pun bisa menjadi bahan pembuat panah untuk menangkap ikan Ya gak dapet Jadi pengalaman saya hari ini sangat menantang Soalnya selain ini pertama kali buat saya Matanya juga harus jeli Karena si ikannya sendiri nyaru warnanya sama karang-karangnya Plus nih airnya nih agak sedikit butek, berlumut Jadi harus ekstra sabar, ekstra jeli, semangat Kurkurat merupakan jenis ikan gobi Habitat ikan ini berada di Laut Bangkal, Terumbu Karang, dan di Lamun Udah lama akhirnya dapet juga Dek, sini deh Ini mau ditaruh Nah jadi uniknya nyari ikannya ini cuman dengan panah kayak gini Terus sama karet gitu kan Terus kita taruh ikannya di bekas daun kelapa ya Tuh ikannya Kan udah ditombak masih aja gerak-gerak Makanya kenapa masyarakat sini menganggap Ikan kurkurat ini adalah ikan pusaka Karena selain fisiknya sangat kuat Ditombak, diapain, masih aja lincah, gerak-gerak Ya deh ya Fun factnya adalah ikan kurkurat Adalah salah satu tipe ikan gobi yang bisa didapatkan di perairan Indonesia Uniknya kalau di salah satu habitat itu ikannya cewek semua Sebagian dari mereka bisa merubah kelamin jadi jantan Dan dari situlah mereka akhirnya bisa berkembang diam Ikan gobi masih satu spesies dengan ikan gelodok atau tembakul Nih udah dapet banyak Dek ini anaknya diapain sih Dek? Goreng Oke kalau gitu kita goreng kita makan Tadi udah capek nyari ikan Sekarang ikannya pengen kita proses buat dimakan Nih sekarang lagi dibersihin sama adek-adeknya Nah adek-adek disini lelahi banget Berbersihin ikan Terus tadi juga mencari ikan Beda banget sama orang-orang yang di kota Mungkin lebih sering main gadget Terus gak ada interaksi satu sama lain Mainannya juga beda Kalau kegiatan seperti ini itu justru kayak sarana Buat mereka berjengkerama Buat ngobrol-ngobrol Kenal satu sama lain Buat mainan juga Beda pokoknya Ini kan ikannya licin banget nih Triknya adalah Harus dipegang Ujung-ujungnya Jadi kepala sama siripnya Diloncat Ini emang bener-bener ya ikan ya Udah dikeluarin isi perutnya Udah ditaruh darat juga Kasih garam Masih aja di loncat-loncat Emang kuat deh Udah bikin lapar Karena ukuran yang kecil Anak-anak disini Biasa menggoreng ikan gobi Sebagai camilan Enak banget Bok-bok Kalau bahasa disini Apa ya Rasanya tuh Gurih Terus crispy kayak babyfish Yang bikin aku bingung tuh Bisa crispy banget Padahal gak dikasih bumbu apa-apa Kecuali garam Garam-garamnya panas sekali ya Dan teksturnya kayak begini nih Kecuali-kecil Bok-bok Enak gak? Enak Ini yang malu Pengalaman ini super banget buat saya Dan tentunya ini adalah pengalaman yang baru Apalagi melihat anak-anak seperti ini Masih kecil-kecil Tapi mereka saling bermain Bercengkrama atau sama lain Unik ya Tanpa gadget Kira-kira aku bisa gak ya kayak gitu Ikuti jejak saya Kecuali-kecil apa-apa Kecuali-kecil apa-apa Kecuali-kecil apa-apa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa